Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aisyatun Nafisah NIM-E 2019-2338 Saya disini akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang migrasi dan pembangunan Yang pertama yaitu migrasi Migrasi itu apa sih? Migrasi itu adalah Perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lainnya Ketika ada yang bertanya Pemindahan penduduk itu apa? Nah, pemindahan penduduk itu adalah keputusan yang diambil oleh masing-masing individu dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan demografi yang berbeda-beda Sudah jelas bukan apa itu migrasi, pemindahan penduduk Nah, yang lanjut yang kedua yaitu pembangunan Nah, disini saya akan menjelaskan model pembangunan menurut Lewis Itu dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama model pembangunan Yang pertama yaitu sektor tradisional Yang kedua yaitu sektor modern Nah, yang pertama sektor tradisional adalah subsystem Yang ditandai oleh produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah atau bahkan nol Yang kedua, sektor modern atau industri perkotaan Di mana tenaga kerja dan sektor subsystem berpindah secara perlahan ke industri modern Titik berat model ini adalah Proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan tenaga kerja di perkotaan Yang menyebabkan pertumbuhan output sektor modern Kesempatan kedua tersebut atau Perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja Bergantung pada tingkat modal industri atau investasi di sektor modern tersebut Yang selanjutnya yaitu karakteristik migrasi dapat dibedakan menjadi tiga Yaitu yang pertama Karakteristik demografi pada migran di negara-negara berkembang Umumnya berusia pada 15 sampai 24 tahun Proporsi wanita cenderung meningkat karena luasnya kesempatan untuk bersekolah Di Amerika Latin migrasi di desa ke kota didominasi oleh kaum wanita atau kaum hawa Yang kedua yaitu karakteristik pendidikan Terdapat korelasi positif antara kesempatan memperoleh pendidikan dengan migrasi Dengan migrasi maka kesempatan memperoleh pendidikan akan semakin tinggi Karena tersedianya sarana pendidikan yang memadai di perkotaan Demikian juga halnya dengan keinginan untuk bermigrasi Biasanya didorong untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik Semakin tinggi pendidikan seseorang Maka keinginan untuk bermigrasi itu semakin besar Nah, demikian juga sebaliknya ya Jika semakin rendah pendidikan seseorang Maka keinginan bermigrasi semakin rendah juga Yang ketiga yaitu karakteristik ekonomi Banyaknya migrasi dari desa ke kota Cenderung didominasi oleh mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan Motivasi untuk melakukan migrasi ke kota Didorong untuk menuhi kebutuhan ekonomi yang sangat sulit Sehingga keberadaan mereka di kota hanya untuk sementara waktu dan jangka pendek Yang selanjutnya yaitu teori Todaro Teori Todaro dalam teorinya mengatakan bahwa migrasi berkembang karena adanya perbedaan-perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dengan yang terjadi di pedesaan dan di perkotaan Pada intinya, teori ini beranggapan bahwa Angkatan kerja produktif mampu potensi maupun potensial akan membandingkan pendapatan yang akan mereka terima di perkotaan dengan pendapatan rata-rata di pedesaan Bila pendapatan yang mereka harapkan nyata lebih besar di perkotaan, maka mereka akan mengambil keputusan migrasi Sudah jelas ya Contoh dari uraian ini ya Itu contohnya ada salah satu tetangga disini Yaitu pendapatan disini Atau di desa ini cuman perhariannya itu 30 ribu Nah, seketika beliau itu pindah ke kota Pendapatan di kota ternyata dua kali lipat dari pendapatan di desa Nah, jadinya beliau itu memutuskan untuk migrasi ke kota Karena kenapa? Karena pendapatan di kota lebih besar daripada pendapatan di desa Nah, seperti itu Dengan demikian, teori migrasi yang dikemukakan oleh Todaro memiliki empat karakteristik Yaitu, yang pertama migrasi didorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang rasional Berhubungan dengan manfaat yang akan diterima dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan Baik secara finansial maupun psikologis Yang kedua Keputusan migrasi juga disebutkan oleh pertimbangan perbedaan upah yang ada antara pedesaan dan perkotaan Nah, sudah saya singgung barusan ya Sudah saya singgung barusan Yang seperti yang saya contohkan Yang ketiga Migrasi didorong untuk keinginan memperoleh pekerjaan di perkotaan Yang nantinya akan mengakibatkan hubungan terbalik dengan tingkat pengangguran yang ada di perkotaan Yang keempat, kemungkinan tingkat migrasi dapat melebihi tingkat pertumbuhan kerja yang tersedia di perkotaan Hal demikian karena menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan Yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara peningkatan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja yang dibutuhkan Nah, cukup sekian pembahasan dari saya Apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya, Aisyatun Nafisa dari kelompok 8, pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!